Sumber dana PONPES Al-Zaitun MUI harus usut Saifuddin Ibrahim, mantan guru di Pondok Pesantren Al-Zaitun, membongkar sumber dana PONPES tersebut. Hal itu buntut dari kabar yang meminta Majelis Ulama Indonesia atau MUI untuk mengusut dana dari Al-Zaitun. Saifuddin menegaskan bahwa dana dari PONPES tersebut tidak berasal dari pemerintah. Hal itu disampaikan melalui akun Youtube pribadi miliknya pada 2 Mei 2023. Saifuddin ternyata merupakan sosok yang kontroversial. Ia pernah mengusulkan untuk menghapus 300 ayat Al-Quran. Kini ia menjadi seorang pendeta dengan nama Abraham ben Moses. Saifuddin lahir di Bimanusa Tenggara Barat pada 26 Oktober 1965. Ia bersekolah mengambil jurusan perbandingan agama. Selepas dari OMS, Saifuddin Ibrahim mengajar di Pesantren Daru Arkom, Sawangan Depok, Jawa Barat. Sumber dana PONPES Al-Zaitun, MUI harus usut. PONPES terbesar se-Asia. Kayai Haji Dawam Mu'alim katanya. Wee, apa urusannya kamu untuk membongkar sumber dana Al-Zaitun? Eh, ngapain lu ngomong-ngomong sumber dana Al-Zaitun? Gak usah ngomong. Dan apa untungnya itu Majelis Ulama Indonesia bicara kayak begitu. Itu Majelis Ulama itu yang harus diusut. Harta kekayaan yang didapat dan dicuri sama Majelis itu yang dikumpulkan. Sertifikasi halal. Majelis Ulama itu hanya LSM. Ya, hanya semacam organisasi preman sama seperti FPI. Bubarkan itu MUI itu. Ngapain lu, Kiai Haji Dawam? MUI harus usut. Usut apa? Emangnya dana itu dari kakek lo? Walaupun dana dari luar negeri terserah. Tetapi saya mau bilang tidak ada uang dari luar negeri yang datang ke Al-Zaitun. Itu adalah dana partisipasi seluruh orang yang terlibat di dalam pekerjaan Al-Zaitun. Gue bilang ya, pemerintah aja tidak ada yang memberi dana. Habibie sampai meninggal janji 300 juta. Mau memberikan sekretaris untuk Panji Gumilang. Tidak dikirim sama Habibie sampai meninggalnya itu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.